Sementara itu hari pertama masuk sekolah berbagai reaksi ditunjukkan para siswa baru sekolah dasar. Ada yang senang mengikuti berbagai kegiatan, ada pula yang menangis, tidak mau masuk ke ruang kelas karena tidak ingin ditinggalkan orang tuanya. Pihak sekolah pun memberikan kelonggaran kepada orang tua siswa untuk mengantar sampai depan kelas selama satu pekan. Seperti inilah siswa baru saat pertama masuk sekolah. Reaksi dari sejumlah siswa baru di sekolah negeri Cipta Bina Mandiri di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi ini beragam. Ada yang menangis dan ada yang gembira. Siswi yang menangis karena tidak mau ditinggalkan orang tuanya. Berbagai bujuk rayu dari orang tua dan guru pun diluncurkan, namun ia menolak masuk kelas bersama siswa lainnya. Di hari pertama masuk sekolah ini, sejumlah kegiatan dilakukan pihak sekolah diantaranya dibuka dengan apel pagi dan pengenalan sekolah. Hanya nanti diberi waktu adalah satu minggu. Setelah satu minggu orang tua tetap di luar. Kecuali kalau ada keperluan, dia bisa menghubungi kepada wakil-wakil kepala sekolah. Mungkin kalau untuk tentang keseluaan dan keseluaan, untuk pendidikan itu mungkin keperluan. Kepala Sekolah CBM Surya Kencana Dadang Kartawan Dana mengatakan, saat ini orang tua siswa diperbolehkan menunggu anaknya hingga depan kelas untuk mengenal lingkungan sekolah. Alhamdulillah mau masuk. Enggak rewel ya? Enggak rewel. Para orang tua murid diberikan kesempatan hingga satu pekan untuk mengantar anaknya ke dalam kelas. Selanjutnya para orang tua hanya diperbolehkan menunggu hingga gerbang sekolah. Budi Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!